bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum teman-teman kita mau masak patin ya jadi pertama-tama teman-teman harus pisahkan dulu tulangnya ya setelah dicuci bersih dan siapkan bumbunya itu kunyit jahe bawang putih garam asya Allah bisa buku cengkeh atau bisa diganti dengan selera teman-teman bumbunya ya dan ditambahkan tepung chicken ya juga garam ya nah disini kalau sudah teman-teman bisa campurkan semua bumbunya aduk sampai merata dan bener-bener bumbunya itu tercampur ya sampai ke dalam-dalamnya kalau perlu pakai tangan sambil diremas-remas gitu ya jadi bumbunya bener-bener masuk tambahkan garam dan juga nanti tambahin tepung chicken itu biar ada rasanya jadi pas digoreng itu enggak banyak ya biasanya kalau ikan juga ada minyak ya jadi biasanya banyak minyaknya nah jika sudah ini karena aku bikinnya banyak aku taruh di hap-hap gitu ya aku pisah-pisah yang jadi aku kalau mau kurang itu aku tinggal ambil satu aja dari freezer jadi aku enggak ribet enggak tak jadikan satu jadi aku taruh di toples begitu sekitar 4 potong atau lima potong terserah sesuai kebutuhan kita ya jadi kita ngebumbunya satu kali tapi bisa untuk dipakai beberapa hari ya dan bisa ditaruh di freezer ya Nah jika perlu kita tinggal ambil satu terus di goreng ya untuk menggorengnya sendiri teman-teman enggak perlu menggunakan banyak minyak ya kalau aku cukup pakai teplon dan minyaknya itu sedikit saja jika sudah panas teman-teman bisa ditaruh ikan-ikannya itu dan apinya juga kecil ya apinya kecil aja dan tunggu sampai kering kalau sudah dibalik nah hasilnya seperti ini ya jadi ikannya itu enggak basah ya kering dan rasanya itu enak pasti teman-teman suka selamat mencoba ya